Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hari ini pelajaran dasar-dasar kefarmasian atau teknologi farmasi dasar, dasar farmasi. Nah, ibu mau lihat dulu absennya, hadir semua? Satu orang ya, nggak hadir ya? Siapa namanya? Shalwa, kenapa? Sakit, oke kita doakan semoga Shalwa cepat sembuh, diberikan kesehatan. Yang lain sehat? Sehat ya, jaga terus kesehatannya, kalau sakit pakai masker ya, kalau misalnya udah sehat, dia dijaga sama vitamin, ya gitu. Oke, materi sekarang apa ya kira-kira? Kapsul, oh sebelumnya kita berdoa dulu ya, silahkan getoklah di pimpin. Oke, Alhamdulillah, semoga pelajaran hari ini dapat diserap dengan baik ya, karena kan kalian udah berdoa. Oke, selanjutnya materi sebelumnya kita mau belajar tentang apa sih? Alat-alat laboratorium farmasi. Sekarang kita mau belajar apa? Kapsul ya, jadi kalian udah tahu alat-alat laboratorium farmasi, udah tahu cara penggunaannya seperti apa. Lalu materi hari ini adalah tentang kapsul. Diharapkan untuk sediaan kapsul ini kalian udah tahu alat yang digunakannya apa saja. Oke, anak-anak. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, melalui pendekatan saintifik, saintifik itu mengamati. Jadi, nanti kalian ada istilahnya mengamati sesuatu ya, lalu dan dengan metode steam. Steam di sini nanti ada sainnya, ada teknologinya, ada prosedurnya, ada hitungannya. Kalian nanti akan membuat proyek ya, proyek yaitu suatu, proyek itu apa sih? Rencana ya, rencana untuk membuat suatu sediaan atau sesuatu yang kalian itu ciptakan ya. Nah, terus kalian juga bisa membandingkan sediaan kapsul dengan sediaan lainnya. Bisa menganalisis metode pembuatan kapsul. Bisa juga menentukan metode untuk pembuatan kapsul itu seperti apa. Yang terakhir, bisa menciptakan sediaan kapsul. Jadi, diharapkan kalian itu nanti setelah belajar ini bisa membuat sediaan kapsul. Nah, ini manfaat mempelajari sediaan kapsul. Yang pertama, manfaatnya apa kira-kira? Mengetahui cara pembuatannya. Kalian tahu kapsul itu seperti apa? Cara memasukkan serbu ke kapsul, enggak tahu kan? Nah, kalau dengan pelajaran ini diharapkan kalian bisa mengetahui cara memasukkan serbu ke dalam kapsul, seperti apa. Dan sehingga kalian bisa mengaplikasikannya di tempat PKL atau pada saat kalian bekerja nanti. Itu adalah manfaat kita belajar sediaan kapsul. Selanjutnya, pernah lihat obat ini? Atau sediaan ini pernah lihat? Pernah pakai? Pernah, benar. Apa ini namanya? Kapsul. Nah, pernah coba? Siapa yang pernah coba? Coba ngacung? Pernah. Pernah? Pernah ada yang belum pernah? Atau yang belum pernah siapa? Yang belum pernah lihat atau pegang? Bentuknya itu kayak gimana sih? Lonjong. Lonjong. Terus apa lagi? Keras enggak? Ada yang keras. Keras, ada yang keras. Ada yang enggak. Ada yang apa lagi? Ada yang apa lagi? Dalamnya itu apa? Serbuk. Ada yang cairan enggak? Ada. Ada ya. Oke. Terus sebutkan contoh sediaan kapsul yang kalian ketahui. Kira-kira kalian yang ketahui apa? Biapet. Biapet. Biapet itu isinya apa sih? Serbuk. Serbuk dari jamu. Apalagi yang kalian ketahui? Serbuk. Natur E. Itu sediaannya apa? Dalamnya? Minyak. Minyak ikan. Minyak vitamin E ya. Vitamin E. Minyak ikan juga sama. Ada sediaannya yang kapsul lunak itu. Nah, lalu. Kesediaan kapsul itu biasanya mengandung lebih dari satu zat. Makanya bisa dibikin sediaan kapsul. Nah, selanjutnya ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak pakai sarung tangan Jadi sebenarnya sediaan kapsul itu Dia terdiri dari cangkang gelatin Gelatin itu kayak agar Jadi ketika dia kena air Dia akan segera melumer Makanya kalau dalam pembuatan sediaan kapsul Harus pakai sarung tangan Minimalisir kalau tangan kita itu kenapa? Basah Ada yang tangannya basah? Ada, itu kalau misalnya tangannya basah Ketika bikin kapsul wajib pakai Sarung tangan Itu sedikit cara Memasukkan serbuk ke kapsul Kalian harus bisa ya nanti Nanti kita praktekin Kita belajar Selanjutnya sebelum kita mulai Pembelajaran marilah kita Pre-test dulu Silahkan dibuka di gadgetnya Pre-test dulu ya Silahkan pre-test dulu Isi nama Dan kelasnya Ada? Ada yang sudah masuk? Ada? Coba Tidak bisa Oh tidak bisa Coba ya Bisa? Ada yang bisa ada yang enggak? Coba Bisa? Bisa? Silahkan pre-test dulu Waktunya 2 menit Untuk pre-test Ayo Oke sudah diisi? Sudah diisi? Sudah diisi semuanya? Sudah Sudah Coba dilihat Pre-test Oke baru 17 orang Satu orang lagi Belum Total poinnya 70 Total poinnya 70 Siap 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 Sudah masuk semua ya Nilainya ini dari hasil pre-test Ibu sudah lihat, bagus ya. Ada beberapa orang yang masih salah di jawaban yang nomor terakhir. Oke, mudah-mudahan setelah materi nanti nilainya lebih bagus ya. Oke, lalu sekarang mari kita ke materi sediaan kapsulnya. Mohon dicermati, dipahami ya. Kalau ada yang enggak ngerti, silakan angkat tangan. Nah, ini adalah pengertiannya. Coba dibaca, Salman. Oke, terus? Oke, jadi kapsul itu adalah apa tadi, Teh? Terdiri dari cangkang keras atau cangkang lunak. Nah, kalau keras itu yang terdiri dari badan dan tutup. Kalau lunak itu biasanya yang satu, yang kayak minyak ikan loh. Satu, jadi dia enggak bisa dibuka tutup gitu. Lalu cangkangnya terdiri dari, umumnya dari gelatin, tapi bisa juga dari pati. Kalau pati itu apa sih? Pati itu apa? Aci, tepung. Jadi, kalau misalnya aci dipanasin, dikeringin kan jadi kayak kerupuk ya. Dia kena air, jadinya apa? Melumer. Nah, diharapkan sediaan kapsul itu ketika dia masuk ke dalam tubuh kita, di dalam lambung itu dia jadi pecah si kapsulnya. Jadi, si obat yang di dalamnya itu keluar, lalu diserap oleh tubuh. Nah, ini berasal dari bahasa latin yaitu kapsula atau kotak kecil. Ditemukannya sama sini nih, Mottes dan Dupleng dari Perancis. Kalau kapsul keras itu dikenalkan dari Murdoch di Inggris. Jadi, itu penemunya. Udah lahir belum tahun segini? Belum. Orang tua udah lahir? Belum. Belum juga ya, ini mah 1800. Paling orang tua kita juga lahirnya 1900-an kan ya. Oke, selanjutnya. Nah, macam sediaan kapsul. Ada kapsul kelas dan lunak. Tadi ya, bedanya kalau keras itu ada cangkang dan tutup. Kalau lunak itu satu kesatuan utuh ya, badan yang utuh gitu ya. Nah, kalau pemakaiannya pertama oral. Oral itu apa? Dimasuki lewat mulut. Lalu rektal. Rektal itu apa? Dimasukkan lewat? Lewat, lewat apa? Dugur ya. Atau pantat ya. Kalau vaginal dimasukkan lewat vagina. Topikal? Dioleskan di kulit. Nah, kalau tujuan pemakaiannya untuk manusia dan untuk hewan gitu. Kalau misalnya yang oral, rektal ini, vaginal. Tapi kalau udah pada lihat contoh-contohnya? Belum. Oke nanti ya. Nah, bedanya kapsul keras dan kapsul lunak. Kalau keras, dia terdiri dari tubuh dan tutup. Kalau lunak itu satu kesatuan. Kalau kapsul keras itu ada bentuk kosongnya. Nah, kalau kapsul lunak itu selalu terisi. Jadi, diisinya itu di pabrik. Nggak mungkin kita isi sendiri. Nah, kalau misalnya kapsul keras ada yang padat, tapi ada juga yang cair. Kalau yang cair tidak boleh merusak cangkang kapsul. Kalau lunak biasanya yang cair. Kalau kapsul keras biasanya oral. Kalau yang lunak itu oral bisa, vaginal bisa, rektal juga bisa. Nah, kalau misalnya kapsul keras bentuknya cuma satu macam. Itu-itu doang. Badan sama tutup doang. Nah, yang bedanya cuma di ukurannya saja. Nah, kalau kapsul lunak itu bentuknya macam-macam. Lucu-lucu ya, warna-warni gitu. Tapi kapsul lunak keras juga warna-warni ya. Badan sama tutupnya biasanya warnanya beda gitu. Supaya lebih apa? Lebih menarik. Sama apa lagi? Membedakan dengan pabrik yang lainnya. Jadi, dia punya ciri khas gitu ya. Nah, ini bentuk kapsul lunak. Pernah lihat? Apa aja coba? Minyak ikan. Apa lagi? Eh, warna apa? Hijau ya. Efrae hijau. Apa lagi? Tadi minyak ikan warna apa? Warna kuning. Apa lagi sok? Vitamin A di puskesmas. Ternyata lihat? Yang dibuka segituin ke anak kecil. Ternyata lihat? Nah, itu juga kan kapsul lunak. Terus apa lagi? Vitamin rambut. Elips ya. Itu juga kapsul lunak ya maksudnya. Gitu ya. Pernah lihat ya ini ada di sekitaran kita. Mungkin kalian pernah coba. Tapi, gak tahu itu tuh sedihannya apa. Taunya, oh ini cangkang doang gitu ya. Nah, itu sedihannya kapsul lunak. Nah, kalau yang suppositoria ada yang seperti ini. Dimasukin ke dubur atau yang ovula itu dimasukin ke vaginal. Jadi, ketika dia masuk ke cairan tubuh, kena cairan tubuh dia akan segera lumer atau hancur. Lalu, obatnya bisa terserap. Nah, ini adalah sedihannya kapsul keras. Ukurannya beda-beda. Ada yang paling besar itu kosong-kosong-kosong. Makin gede angkanya, makin kecil ukuran kapsulnya. Jadi, 0 sama 4 kecilan mana? 4. 4. 0 sama 0, 0 kecilan mana? 0. 0 ya. 1 sama 3 gedean mana? 1. Jadi, makin gede angkanya, makin kecil ukuran si kapsulnya. Jadi, 0, 0, 0 itu sudah yang paling besar si kapsulnya. Nah, lalu ini nomor kapsulnya yang biasanya tersedia dari 0, 0 sampai 3. Bobot sediaannya segini. Jadi, lebih dari bobot segini itu tidak bisa masuk ke kapsul ini. Kita harus menentukan kapsulnya dari bobot sediaan yang kita timbang. Kalau secara ukuran, ya salah. Tidak masuk nanti kapsulnya, keluar-keluar serbuknya. Nah, ini cara pemakaiannya. Yang tadi, peroral, rektal, vaginal, sama topikal. Yang topikal itu apa tadi? Contohnya, ellipse. Ellipse kan dibuka, dikerambutin ya. Kerambut atau kulit kepala? Kulit kepala dan kerambut ya, dua-duanya. Jadi, topikal itu di atas permukaan kulit. Nah, selanjutnya ini keuntungan kerugiannya. Keuntungannya apa kira-kira? Salah satu, apa? Bisa menutupi rasa pahit. Selanjutnya apa keuntungan lainnya? Bentuknya menarik. Bentuknya menarik. Bisa jadi dia, bisa jadi khas, ciri khas dari identitas perusahaan. Apalagi keuntungannya? Mudah ditelan. Mudah ditelan. Karena gelatin itu licin. Jadi, kalau di tenggorakan itu langsung masuklah ya. Licin gitu ya. Apalagi di minum ya, pakai air. Apalagi keuntungannya? Apa? Dapat diisi dengan cepat. Dapat diisi dengan cepat. Kalau kita bisa, caranya ya. Selanjutnya apa lagi? Cepat melarut ya. Itu keuntungan dari kapsul. Dibanding yang tablet, kapsul itu lebih cepat melarut. Karena tablet itu, pas dia di lambung itu ada waktu untuk dia pecah dulu si tabletnya. Walaupun dari serbuk sama kapsul, lebih cepat serbuk. Tapi kalau orang yang makan serbuk, itu kadang suka ada tertinggal rasa pahit dan bau obat. Jadi, dia beralih ke kapsul. Jadi, ini harus pintar-pintar kita milih cara mengemas obat itu yang praktis dan oke untuk pasien itu seperti apa. Nah, ini kerugiannya tidak bisa untuk jad yang menguap, karena nanti akan merusak cangkang kapsul. Terus, tidak untuk jad-jad yang higrokopis kayak garam itu tidak bisa, karena dia akan menarik cairan. Lalu, tidak untuk yang bereaksi dengan cangkang kapsul, tidak untuk balita, karena biasanya tidak bisa. Yang terakhir, tidak bisa dibagi-bagi dosisnya. Kalau tablet masih bisa, ini setengah tablet minumnya. Kalau setengah kapsul itu sudah tidak bisa. Jadi, dosisnya tidak bisa dibagi dua atau dibagi-bagi. Itu kerugian dan keuntungan sediaan kapsul. Jadi, kalian juga sudah bisa memilih, ada pasien yang datang, dia sediaannya serbuk. Tapi, kalian tahu ini tuh korang penicol itu pahit banget. Kasian enggak kalian sama pasiennya? Kasian, tanya dulu bisa enggak minum kapsul. Kalau bisa, yaudah kita bikin sediaan kapsul. Kalau dia enggak bisa, kita cari lagi gimana caranya. Oh, kita tambahin gula yang banyak, SL yang banyak, supaya si pahitnya itu tertutupi. Jadi, itu sudah jadi keahlian-keahlian untuk menentukan sediaan yang cocok untuk pasien. Nah, ini bentuk kapsul. Tradisional, prefit, sama loketnya. Biasanya ini yang efektif karena dia ada penguncinya. Jadi, sehingga pas ditutup itu enggak licin tutup doang. Sudah ada penguncinya. Ketika dia dibuka itu agak susah lagi. Nah, ini sebelum ditutup pas terbuka, sebelum ditutup pas tertutup harus ada bunyi. Rasa itu ada penguncinya. Sehingga si kapsul itu enggak mudah terbuka. Cara pengisian kapsul yang pertama itu dengan tangan. Tangan siapa? Tangan kita ya. Yang jelas harus bersih pakai sarung tangan. Nanti contohnya ada yang tadi kan sudah dilihat. Yang keduanya dengan alat tapi bukan mesin. Apa alat bukan mesin? Berarti dia alat tapi tetap pakai tangan kita kerjanya. Jadi, dia alatnya itu cuma membantu doang. Biasanya cuma dimasuk-masukin si kapsulnya. Lalu serbuknya dikatasin lalu ditutup. Nah, yang terakhirnya dengan mesin. Itu sudah mesin itu mesin saja. Kita enggak ngapa-ngapain pun tetap jalan, tetap produksi si kapsulnya. Ini contohnya dengan tangan. Ini yang tadi kalian lihat dengan tangan seperti ini. Selanjutnya ini yang dengan alat tapi bukan mesin. Ini alatnya. Bukan mesinnya tetap kita bantuin, masukin satu-satu. Kita masukin serbuknya satu-satu, tetap kita tutupin. Cuma dia dibantu untuk menopang si kapsulnya saja. Sehingga pengerdiannya itu enggak satu-satu. Langsung satu kotak ini. Begini. Yang terakhirnya ini dengan mesin. Kita enggak usah ngapa-ngapain. Tinggal di-streckin. Tungguin saja si kapsulnya itu kebungkus sendiri. Yaitu dengan mesin. Jadi ada berapa cara pembuatan kapsul? Ada berapa? Tiga. Apa aja? Tiga. Bedanya tahu ya? Oke, siap. Nah ini adalah persyaratan sediaan kapsul. Yang pertama dia bobotnya itu harus seragam. Jadi kapsul satu dengan kapsul lainnya itu harus sama isinya. Nah ini 100 miligram, ini juga harus 100 miligram. Enggak boleh berbeda. Itu bobotnya satu. Yang kedua, disolusi. Disolusi itu adalah, oh di sini nih. Yang kedua, keseragaman kandungan. Enggak iyalah, ini parasetamol di sini juga harus ada parasetamolnya. Enggak boleh, ini A, ini B. Harus sama, keseragaman kandungan. Yang ketiganya, disolusi. Disolusi itu pecah kapsul satu sama kapsul lainnya harus bareng. Kalau lagi diuji. Kapsul A sama kapsul B itu pecahnya misalnya 10 menit. Harus sama 10 menit. Kalau ini 10 menit, ini 30 menit. Berarti dia gagal di disolusi. Jadi satu obat dengan obat yang lain harus sama. Hancurnya itu. Nah selanjutnya. Ini yang tadi ya. Sama. Nah ini, mengingat sifat kapsul itu yang mudah rusak, mudah basah. Itu harus disimpan di mana? Dalam ruangan yang tidak terlalu lembab. Atau terlalu dingin dan kering. Kenapa? Boleh enggak di tempat lembab kapsul? Kenapa? Enggak boleh. Nanti kapsulnya apa? Lembek. Kalau di tempat yang lembab. Boleh enggak kapsul disimpan di tempat yang kering? Banget. Kenapa? Kan lembab enggak boleh. Kering banget boleh enggak? Kenapa? Jadinya kayak gimana kira-kira? Jadinya dia pecah atau retak. Karena terlalu kering. Enggak ada elastisitasnya. Berarti harus ditaruhnya di suhu ruangan saja yang tertutup. Kalau bisa dengan pengering. Tapi enggak boleh terlalu kering dan dingin. Biasanya pecah kayak kerupuk ya. Kerupuk opak gitu ya. Kalau misalnya terlalu kering kan dia. Gampang pecah gitu ya. Hancur ya. Nah, dalam moda plastik diberi pengering. Atau dalam blister. Umunium foil boleh. Cara membersihkan kapsulnya dengan sepotong kain limen. Dilat kayak gitu. Digosokkan sampai bersih. Atau dikasih air atau alkohol. Tapi kalau bisa dibersihkan langsung. Boleh dibersihkan langsung dengan kain limen. Nah, ini faktor yang merusak cengkang kapsulnya. Rata-rata itu adalah obat yang gampang menguap. Gampang mencair ya. Sehingga si kapsulnya itu menjadi lembek, rusak, bolong, dan lain-lain. Jadi, ada beberapa jat yang emang enggak boleh untuk sediaan yang gampang mencair. Untuk kapsul itu. Oke, setelah itu kita refleksinya itu adalah. Udah disimak tadi semuanya? Oke. Nah, selanjutnya kita sebelum refleksi nih. Langsung refleksi ya. Sebelumnya kita post-test dulu ya. Post-test dulu. Kita post-test dulu menggunakan kahut. Setelah kalian menyimak tadi materi dari ibu adalah sedikit-sedikitnya ya. Kalian menyimak, tahu tentang apa tadi yang ibu jelaskan. Masih hangat loh, masih berapa menit kan? Kita post-test dulu bareng-bareng ya. Terima kasih. terima kasih ini temanya tema Nataru ya biadah Halloweennya ini Halloween oke soalnya 10 ya satu orang lagi mau masuk ada yang belum masuk? ya soalnya ditunggu oke mulai ya semuanya lihat soalnya kalau enggak tahu keterlaluan ya baru berapa menit yang lalu selamat menikmati oke tidak bisa dibagi karena sudah satu dari si tablet itu ya si kapsul itu ya oke selanjutnya soalnya soalnya ya penyerapan lebih cepat dibanding tablet ya bisa menutupi bau kapsul bau serbuk meren ya oke ini betul atau salah? true itu betul false itu salah kapsul lunak umumnya dan berisikan dalam bentuk serbuk salah dong ya lunak itu biasanya sedihannya apa? cairan atau minyak ya oke semua benar ya jawabannya next oh ini gimana cik ayo instingnya digunakan panas saya deux dihep si Oke Sip Tujuh Nampak coba Kayaknya ya Supositaria itu apa sih? Yang dimasukin Lewat Dugu Recta Kalau intravagina itu vagina Oful Ini kalau salah keterlaluan ya Dua orang salah pencet Salah pencet Oke Ini apa lagi? Nah ini apa? Bedanya kaklet Tablet apa? Tablet itu Ya tablet ya Bentuknya bulat dan lain-lain Tapi kalau kaklet itu Kapsul Tablet Bentuknya kayak kapsul Tapi tablet Lahir Masa gak tau Ini betul semua ya Oke Tiga terata Tiga Nesa Selamat Teguk tangan atau Satunya adalah Salah Oke Itu nilainya Nanti yang nilai yang lainnya Ibu rekap ya Selanjutnya Dari hasil sini, tadi sudah kelihatan Mana yang betul, mana yang salah Selanjutnya adalah Kita ke Sini Jadi Ibu akan menyuruh kalian Untuk memformulasikan Sediaan kapsul Kalian mencari sediaan kapsul Maksudnya kalian Memformulasikan sediaan kapsul Terserah mau kapsul seperti apa Hasilnya seperti apa Perkelompok Kelompoknya seperti yang kemarin Yang minggu kemarin Silahkan dibuat Kelompok belajar dulu Kelompok satu siapa? Almaida Kelompok dua Kelompoknya Bismah, Indah, Radela Kelompok tiga Mia, Nesa Oke Kelompok empatnya Dita Melanti Oke Dibikin kelompok belajarnya Jadi kalian itu Disuruh untuk Memformulasikan Sediaan kapsul Yang dimana nanti Kapsulnya itu akan Kalian bikin pada Pertemuan selanjutnya Ya Ya Oke Itu tentang Apa tablet apa tadi Nah nanti cari disini ya Jadi kalian Menih jauh banget disini Jadi kalian disuruh untuk mencari Atau memformulasikan Sediaan kapsul Lalu ditumpahkan Di dalam LKPD itu Ya Di dalam LKPD itu Nanti ditulis Kapsulnya Mau kayak gimana Ukuran kapsulnya Seperti apa Dan lain-lain Dibuka infonya Boleh dari Atau sumbernya Boleh dari buku Boleh dari handphone juga Silahkan dilihat Dari handphone-nya Ya Lalu kalian Presentasikan Ya Jadi nanti ditulis Disini Mana sih Mana sih Nah ini Tulis selesatnya Ya Bikin 10 kapsul aja Yang itu Perhitungan dosisnya Berarti Disuruh gak sih Gak ngitung DM ya Berarti Disukup Disukup aja lah Ya Langsung kepenimbangan bahan aja Dari sini prosedurnya Ya Ini hasilnya Dah Dah Langsung aja ditulis Oke Yang kelompok ini Resetnya ini ditulis Kelompok berapa? Tiga Oke Ini ditulis Ini Ininya Ya Ya Pro-nya Pro-nya nanti kalian tulis aja Sendiri siapa Ini strip aja Penimbangan bahan ditulis Belakang hasil Taman prosedur Oke Sip Nah Nah Kompok berapa ini? Kompok 2 Ini resepnya ditulis Ya Nanti disini cari Persisten Ya Kalau ada Nah ini resepnya ditulis Penimbangan bahannya ditulis Ya Ini strip aja Ya Balik lagi Ini prosedurnya dan itu Hasilnya Gitu Kalau ditulis resep Itu di bawahnya ada yang Signa Itu-itulah MF Cups Mau berapa Ada yang ingin bu tulis disini Sip Ini Mana LKPD-nya Itu resepnya Ditulis Ya Semuanya Perhitungan dosenya Di strip aja Ya Pendingan Penimbangan bahan Dikali atau Dikimana Belakangnya ada Prosedur Nah Ya Di prosedurnya Ditulis Prosedurnya satu-satu Urutannya ada disini Yang hijau Lalu hasilnya disini Terus Yaudah Gitu Gitu Cuman nanti aja Nah Kalau nulis resep Ya Itu di bawahnya ada Signa Apa S MF Atau Bukan Miseva Cups Gitu-gitu Ya Terus Umurnya tentuin Kurang lebih Direntang segitu Ya Yang ibu tulis disitu Gitu ya Kok nulis resep Gitu Nulis resep R S Udah gak apa Ini di TG Di Tipe Di Di R In aja Disini Kayak nulis resep Gitu loh Di bawahnya ada Pro Siapa Pro alamatnya Alamat siapa aja Gitu lah Nah gitu Jauh-jauh Tuh Gak apa-apalah Jauh banget Gak Pilih satu Musa di tiga kali Dua kali Berapa kali Semuanya Kalau ini Maksudnya apa Ya itu Kalau gak itu Itu-itu Ini kan Sari tiga kali Sari dua kali Ini pagi dan malam Atau kapsul Pro Tentuin Komitnya mana Yang ini Empat Pendul ekstra Dibikinnya setengah Berarti disini 220 Disini Supaya Nomor kapsulnya Nomor kapsul Dua Nanti Di penimbangan Bahan Tentukan Nomor kapsulnya Nomor kapsul Berapa Ini dibikin Sepengah B Persipen Berat Kelompok Kelompok dua Teman Ini Kelompok dua Dibikin setengah Coba lihat Jadi ininya 25 miligram Ini Yang mana Yang ini Jadi ininya Jadi ininya Ini Yang mana Dua Yang ini Dibikin dua Dibikin dua Yang satu Dibikin setengah Oh iya Tidak ini Tidak 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 Dari Dari Iso Tidak Dia seharinya Minumnya berapa kali Ada dosis kan Kalau gak salah Di Iso Belakang Mas Nama dagang Ada gak disini Ini bukan Obat Hasil Hasilnya Betul Penyakit Alergi Alergi Sudah ditulis Sama ibu Tidak Suara Alergi Ini Obatnya Rinos Suara Alergi Nanti Cari Dibikin Rinos Hasil Dan Lain-lainnya Nanti Dicari Di Iso Oke Silahkan Nanti kamu Tanyain Ke kolom Tentang alat Yang dibutuhkan Alat Yang dibutuhkan Kelompok Kelompok Ini deh Kompok Kompok Nanti Nanya ke Kelompok Satu Apa ya Mau nanya Apa Suruh 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 Jadi Pemberian informasi Obatnya Kepada pasien Kagaimana Rinos Rhinos Rhinos Nama Dagang Gini ya Isnya Sekarang Gini ya R kalau tidak ada di buku berarti cari di internet oke gimana dapat nah prosedur yang warah hijau nah ini nanti dimasukin ke kapsul nomor berapa yang prosedurnya warah hijau ya urutannya capekin selamat menikmati apa-apa kamu ada setiap kamu yang ini ya dibikin pengencaran dulu nanti pengencaran tau kan lupa lagi jadi SL nya 50 SL nya pas tengah setan nya 50 nanti diambil ini perhitungannya mah kayak gini pokoknya tapi dibagi 2 kan 25 10 per 50 bagaimana 10 nya lupa lagi oh ini 1 mg dikali 10 tapi kan dibikinnya setengah berarti 0,5 atau ngambil yang tablet weh totalnya berapa totalnya berapa 1 mg totalnya berapa jadinya 0,5 kali 10 berapa 5 berarti 1 tablet 1 tablet lebih sedikit 1 tablet lebih sedikit terserah mau pake yang terbuka mau pake yang tablet nah bisa gimana ibu ini yang ini salib ke sini yang usia ada 12 atau ada profil ke sini gak usah disini pronya siapa kan gak hitung DM pronya siapa gimana 1 2 3 5 6 6 9 9 10 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 19 19 18 21 22 23 23 23 24 24 21 23 25 25 25 25 29 29 29 29 29 Terima kasih. 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 ke temen-temennya ada masukan enggak enggak ada ya udah kalau enggak ada kasih tepuk tangan untuk kelompoknya oke selanjutnya kelompok berapa tiga silahkan kelompok tiga maju presentasikan hasil proyeknya yang lain mengamati ya menyimak ya dia mau bikin sediaan apa saya maju ya ganti aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kapsul yang untuk hasil full alergi. Tadi pakai kapsul nomor berapa? Nomor 3. Untuk usia? 12 tahun. Itu ya. Untuk yang kelompok 3 ada masukan? Dari yang lain? Nggak ada, udah cukup? Oke, kasih plus dulu buat kelompok 3. Selanjutnya kelompok 1. Boleh. 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 Terserah. Boleh. 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 selamat menikmati 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 demam dan antihistamin oke ada yang gue bertanya oke oke disebutinnya untuk penyakit apa tadi oke ada lagi yang mau nanya ada yang mau menambahkan tidak ada cukup oke cukup untuk kelompok satu ya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Ya, gitu. Oke, jadi kelompok berapa? Empat ya? Empat bikin sediaan kapsul untuk hasilnya apa tadi? Peredah nyeri dan sakit kepala migren. Sakit kepala banget ya karena ada kaseinnya ya. Nah, lalu ada yang mau bertanya dari kelompok? Oke, silakan. Pasien atas selama-selama lagi di biaya obatnya untuk meredapkan sakit kepala dan migren minum sehari 3 kali 1 kapsul setahun depan. Terima kasih. Semoga kasih. Oke, betul ya. Ada lagi yang mau bertanya atau mau memberi masukan? Gak ada. Oke, kalau gak ada boleh ditutup. Sekian, dari kelompok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi semuanya udah beres ya. Untuk presentasi, untuk proyeknya nanti pas pada saat praktikum ada yang bikin buat flu batuk, ada yang flu, sakit kepala, flu alergi, atau sakit kepala banget ada ya. Jadi, silahkan itu prosedur dan lain-lainnya disimpan untuk nanti kalian praktek atau menciptakan sediaan kapsulnya. Oke, jadi lanjutan tadi di kelas. Kalian udah presentasi prosedur semuanya. Udah tahu apa aja yang mau digunain alatnya, bahannya, prosedur, dan cara bikin sediaan kapsulnya. Metodenya kalian udah punya ya. Nah, sekarang silahkan dikerjakan si sediaannya. Obatnya ambil di sana. Terus nanti dibagi siapa yang nimbang, siapa yang meracik, siapa yang lain-lain lah. Sakshalkan mulai dimulai. Sok, ada yang nyetara yang timbangan, ada yang ambil bahannya. Jangan lupa. Di situ ada sarung tangannya ya. Pakai sarung tangan. di situ. Di situ. Boleh lah, di situ. Tapi kita perlihatan di sini aja. Ini aja. Persiapkan juga alat-alatnya. Alat-alatnya disiapin. Udah gitu nanti dipresentasikan ya. Berapa programnya? Pertamanya ada di sana semuanya. Berapa sih? Jangan ambil ini tuh. Kenapa gini? Kan nanti baju yang biar. Oh produknya apa? Oh bu. Kurang lain. Sampai limis deh. Limis di Bu Dili. Atau apa? Kemberatnya. Ah? Kelas? Akan rekaman aja. Akan rekaman aja. Malah sih. Akan rekaman. Kalau udah ibu bikinin tadi. Yaudah nggak apa-apa. Saat lagi. Dizamain atau gitu. Pake apa aja. Boleh ditukarin. Koleh. siapin juga coba kapsulnya, nomor berapa apa-apa? yang pakai sama kanan siapa? ambil tabletnya harus pakai itu kalau ada yang gak seperti penyanyian ada apa? sepatulanya gak ada disitu nah sepatulanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berapa minyak gram? berapa minyak gram? ini soalnya enggak akan dilapet ya kan Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton 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 Nanti Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton